Kada TV lokal terpercaya Selamat malam pemirsa, saya Arief Bratul Kompari Kembali menemani Anda malam ini di News 19 Kita langsung ke informasi pertama Hujan deras disertai petir dan angin kencang Yang terjadi di wilayah barat Kabupaten Pasuruan Mengakibatkan gardu listrik meledak Selain itu, angin geca juga mengakibatkan Sejumlah rumah rusak dan lima pohon besar tumbang Seperti inilah video amatir milik warga Saat gardu listrik di salah satu pabrik Di Cangkareng Malang, kecamatan Beji Meledak dan mengeluarkan percikan api Setelah disambar petir Saat terjadi hujan deras dan angin kencang Pada Senin petang kemarin Sejumlah buru pabrik yang berteduh di salah satu warung Berteriak histeris ketakutan Selain di desa Cangkareng Malang Hujan deras disertai petir dan angin kencang Juga terjadi di desa Kedung Ringin, kecamatan Beji Yang mengakibatkan puluhan rumah warga Mengalami kerusakan ringan Yakni genteng rumah yang berjatuhan Beruntung tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa ini Dan untuk kerugian material Masih dalam proses pendataan Oleh petugas kepolisian Dan BPPD Kabupaten Pasuruan Menurut warga Peristiwa hujan deras disertai petir dan angin kencang Terjadi sekitar pukul setengah enam sore Dan merusak atap rumahnya Tepat di bagian kamar tidur Kamar ya bu Itu jam berapa bu Puting Beliongnya bu Perkiraan setengah enam Setengah enam ya Angin langsung dengan hujan bu Angin deras Jam lima hujan Terus sama angin ya Ibu kaget bu ya Tahu-tahu Ada ini bu Ada korban Orbannya bu mungkin anaknya atau bapaknya Yang luka-luka Tidak ada Tidak ada ya Sementara itu Kapolsek Beji AKBP Ahmad Mengatakan Bahwa selain merusak gardu Listrik dan rumah warga Hujan deras disertai petir dan angin kencang Juga mengakibatkan Lima pohon besar Di desa Cengkareng Malang Tumbang Atas kejadian tersebut Petugas kepolisian dibantu Petugas BPPD Kabupaten Pasuruan Bersama-sama langsung mengevakuasi Pohon tumbang Agar tidak mengganggu aktivitas warga Di kantor kami telah mendapatkan laporan dari warga Ada pohon tumbang Lima pohon Kemudian Saya sebagai Kapolsek langsung Tidak Pandang dulu Segala sebuah dunia Keluarkan semuanya Bawa mobil patroli dua Langsung ke TKP Lima orang saya ajak ke sana Alhamdulillah Wasyukurillah Dengan Alat kejeluhannya Sudah bisa Kami selesaikan Dan terakhir Bapak BPPD Cari Pasuruan Batang Untuk Membantu Perjalanan tersebut Dari Pasuruan Jawa Timur Miki Ulhak Gada TV Melaporkan Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur